Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Nisfi Anissa Di video kali ini kita akan belajar bersama Tentang materi ujian seleksi P3K guru Pada materi kompetensi pedagogik Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua Kompetensi pedagogik ini merupakan salah satu jenis dari kompetensi teknis Yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu Guru Sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2007 Tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru Yang terdiri dari 4 macam kompetensi teknis Di antaranya pedagogik Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua Pada materi kompetensi pedagogik ini terdiri dari beberapa macam Di antaranya ada teori belajar Karakteristik peserta didik Keterampilan berpikir tingkat tinggi Desain pembelajaran Dasar komunikasi Dan konsep penilaian Bapak Ibu Guru Kita langsung saja akan membahas soal yang pertama Apabila dalam suatu proses belajar Peserta didik melakukan sesuatu Sampai dengan mendapat respon yang tepat Dan sesuai dengan apa yang diinginkan Serta menghilangkannya karena dirasa tidak sesuai Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Stimulus Respon B. Shipping C. Trial and Error D. Conditioning Dan E. Konseptualisasi Nah sekarang Monggo silakan dicoba untuk menjawab terlebih dahulu Pada soal yang pertama Jawaban yang tepat yaitu C. Trial and Error Hal ini sesuai dengan teori Trondack Yang dikembangkan oleh Edward Lee Trondack Yang mengembangkan bahwa teori belajar melalui stimulus respon Dimana pada teori tersebut Pertama kali organisme hewan ataupun orang Belajar melalui cara mencoba dan mengulang Atau dikenal dengan istilah trial and error Nah apabila siswa melakukan suatu kesalahan Maka siswa harus mengulang kembali sampai benar Untuk itu pemahaman siswa pada konsep akan tersimpan di dalam otak Karena siswa melakukannya secara berulang-ulang Sampai menemukan nilai kebenaran itu sendiri Baik Bapak Ibu Kita lanjutkan soal yang kedua Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar Dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon Merupakan teori belajar A. Biafioristik B. Rekonstruktivistik C. Kognitivistik D. Humanistik E. Konstruktivistik Monggo silahkan dicoba Dijawab terlebih dahulu Untuk jawaban pada soal nomor 2 yang paling tepat yaitu A. Biafioristik Pembahasannya Pada teori biafioristik ini Memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku Sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon Sehingga dapat kita pahami Bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perubahan Yang dialami oleh peserta didik Dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku Dengan cara yang baru Sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon Kita lanjutkan soal yang ketiga Di dalam proses pembelajaran Para peserta didik dihadapkan Dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data Membuat dugaan atau hipotesis Mencoba-coba atau trial and error Mencari dan menemukan keteraturan atau pula Mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum Membuktikan benar tidaknya dugaannya itu Hal ini merupakan penerapan dari teori belajar Yang A. Behavioristik B. Cybernetik C. Kontrutivistik D. Humanistik Dan E. Kognitivistik Monggo silahkan dijawab terlebih dahulu Nah untuk jawaban yang paling tepat yaitu C. Kontrutivistik Untuk ciri-ciri belajar Kontrutivisme yang dikemukakan oleh Trevor and Alden Adalah sebagai berikut Yang pertama adanya orientasi Di mana peserta didik Diberikan kesempatan Untuk mengembangkan motivasi Dalam mempelajari suatu topik Dengan memberi kesempatan Melakukan observasi Selanjutnya ada elitasi Di mana peserta didik Mengungkapkan idenya Dengan jalan berdiskusi Menulis Membuat poster dan lainnya Yang ketiga adanya restrukturisasi ide Yaitu Klarifikasi ide Dengan ide orang lain Membangun ide baru Kemudian mengevaluasi ide baru Untuk ciri yang keempat Yaitu Penggunaan ide baru Dalam setiap situasi Di mana ide atau pengetahuan Yang telah terbentuk Perlu diaplikasikan Pada bermacam-macam situasi Dan Ciri yang kelima Yaitu Review Yaitu Dalam mengaplikasikan pengetahuan Gagasan yang ada Perlu direvisi Dengan menambahkan Atau mengubahnya Soal yang keempat Contoh penerapan Teori behavioristik Yang dapat dilakukan Oleh guru Dalam praktik pembelajaran Adalah sebagai berikut A. Memberikan stimulus Kepada peserta didik Berupa penataan lingkungan Belajar B. Membimbing peserta didik Dalam memperoleh pengetahuan baru Agar dapat menambah Kemampuan peserta didik C. Memberikan kegiatan Yang merangsang Keingintahuan peserta didik Dan membantu mereka Mengekspresikan gagasannya Yang D. Memahami tahap Perkembangan peserta didik Dan menggunakan metode pembelajaran Sesuai dengan tahap tersebut Dan yang E. Memberikan penjelasan Tentang pengetahuan baru Dengan berbagai metode Dan strategi belajar yang menarik Nah, monggo Bapak Ibu Guru Silakan dijawab Untuk pertanyaan yang keempat Untuk jawaban soal yang keempat Yaitu A. Memberikan stimulus Kepada peserta didik Berupa penataan lingkungan Belajar Untuk pembahasannya Ciri dari teori Behavioristik adalah Mengutamakan unsur-unsur Dan bagian kecil Bersifat mekanistik Menekankan peranan lingkungan Mempentingkan pembentukan reaksi atau respon Menekankan pentingnya latihan Mementingkan mekanisme hasil belajar Mementingkan peranan kemampuan Dan hasil belajar yang diperoleh adalah Munculnya berilaku yang diinginkan Pada teori belajar ini Sering kita sebut Stimulus respon psikologis Artinya Bahwa tingkah laku manusia Dikendalikan oleh ganjaran Atau reward Dan penguatan Atau reinforcement Dari lingkungan Dengan demikian Dalam tingkah laku belajar Terdapat jalanan yang erat Antara reaksi-reaksi Behavioral Dengan stimulusnya Soal yang kelima Teori yang menyatakan Bahwa seluruh komponen pendidikan Memiliki tujuan yang sama Yaitu terbentuknya Manusia yang ideal Manusia yang dicita-citakan Yaitu Manusia yang mampu mencapai Aktualisasi diri Merupakan teori Yang A Cybernetik B Kontruktivistik C Humanistik D Behavioristik Dan E Kognitivistik Monggo Bapak Ibu Silahkan Dijawab Terlebih dahulu Untuk soal yang kelima Ini Jawaban yang tepat Yaitu Teori Humanistik Teori Humanistik Ini Sangat Mementingkan Isi yang Dibelajari Daripada Proses Belajar itu Sendiri Teori Belajar ini Lebih banyak Berbicara Tentang Konsep-konsep Pendidikan Untuk Membentuk Manusia Yang Dicita-citakan Serta Tentang Proses Belajar Dalam Bentuknya Yang Paling Ideal Dengan Kata Lain Teori Belajar Ini Lebih Tertarik Pada Pengertian Belajar Dalam Bentuknya Yang Paling Ideal Daripada Pemahaman Tentang Proses Belajar Sebagaimana Apa Adanya Seperti Yang Selama Ini Dikasih Oleh Teori Belajar Lainnya Dikasih Dikasih